Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan Channel Hasan Ceria Gimana kabar teman-teman Semoga senantiasa baik ya Dalam mingguan Allah SWT Nah kali ini Kak Hasan Bersama adik Lagi-lagi Memanfaatkan Botol plastik Bekas Ini rencananya mau dibuat Pot gantung Karena kami memiliki Pagar Depan rumah yang Pendek ini Cocok untuk menggantungkan tanaman Ini sambil berjemur Karena ini Pagi hari Sekitar Setengah sembilan Sinar matahari bagus ya Ini adik sedang mengecat Nih namaku Hakam Pot Iya namanya adik Hakam Adik Hakam sedang mengecat Pot Nanti pot ini Mau untuk digunakan sebagai pot Gantung tanaman Mengecat botol plastik Maaf Bukan pot Botol plastik Yang nantinya mau digunakan Untuk Pot gantung Ini menggunakan Cet akrilik Faber Kestel Kalau Kak Hasan Maka cet akrilik Aga Armanya hijau Botolnya diberdirikan Coba Mas Hakam Nah ini botolnya Dilubangi pada Bagian tengah Ini nanti Maksudnya yang bawah itu Untuk menaruh Tanahnya Terus lubang itu Untuk menanam Tanamannya Di atas juga sudah Dilubangi sedikit Sebagai tempat Cantolannya Sedangkan Kak Hasan Dan Modelnya seperti ini Ini nanti Digantungkan Jadi dilengkungkan Nanti Kalau sudah diisi Tanah akan menggantung Nanti kita update lagi ya Teman-teman Jadi ini ya teman-teman Botol Ini bekas Minyak Yang dilubangi Pada bagian tengahnya Ini tadi Menggunakan Kater dan gunting Disisakan sedikit Saja Kemudian Di atas ini Samping Kanan-kiri Juga diberi lubang Diberi lubang itu Menggunakan Kater dan gunting Tujuannya Kalau yang disamping-samping ini Ini sebagai tempat Tali Nanti ya Ini ditaruh Media tanam Terus nanti Ditanami Bawah juga sudah Dikasih lubang Supaya Nanti pada saat Disiram Airnya Bisa keluar Sedangkan botol Yang satunya itu Juga sama Dilubangi Pada bagian tengahnya Disisakan Bagian atas Dan bawah botol Ini tadi Sudah dicet Ini kemudian Dijemur ya Kedua-duanya Nanti tunggu kering Sebelum kita Manfaatkan Mereka sebagai pot Jadi ini Potnya Cetnya sudah Kering Kemudian Saya isi Dengan Tanah Atau media Tanam Terus yang Warnanya hijau Ini Sudah saya isi Dengan tanah Atau media Tanam Dan dipasangkan Tali rafia Pada Lubang kecil Di atas botol Nah ini nanti buat Menggantungnya Sekarang ditanami dengan Sirih gading Dan tanaman Ini Saya tidak tahu namanya Ini tanaman Yang bagus Dan mudah Tubuhnya Sirih gading Cukup dipotong Seperti ini Daun-daunnya Ini kan kayak tumbuh akar Nah dipotong Seperti ini Nanti bisa tumbuh Lebat lagi Sekarang kita tanami Kemudian Dipasang Atau digantung Pada Pagar Oke Nah inilah dia Botol plastik Bekas Minyak goreng Yang sepertinya Sudah tidak berguna Yang Kalau dibuang Begitu saja Akan Susah sekali Terurai Oleh Bakteri Pembusuk Bahkan Tidak bisa Sampai ratusan Tahun Nah ini Bisa dimanfaatkan Lagi Sebagai Pot Gantung Untuk menghias Rumah Anda Gimana teman-teman Semoga Bermanfaat Ya Vlog kali ini Terima kasih Untuk yang sudah Komentar Like Subscribe Dan share Vlog kami Semoga Amal kebaikan Teman-teman Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian vlog kali ini Mohon maaf Jika ada Kekurangan Atau Kesalahan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh